Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul Khair Sali dan Saliha kelas 3 Semoga anak-anak Umi selalu dalam keadaan sehat Amin Anak-anak Umi berjumpa lagi bersama Umi Leli di pelajaran takdir Nah minggu lalu kalian sudah menyatarkan hafalan kalian Surat Aljin dari ayat ke 23 sampai ayat ke 25 Nah hafalannya atau surat yang telah dihafal sebelumnya Silahkan terus dimuja'ah agar hafalan kalian tetap terjaga dan tidak lupa Nah hari ini kita akan menambah hafalan kita yaitu surat Aljin dari ayat ke 26 sampai ayat ke 28 Insya Allah hari ini adalah ayat terakhir yang kita hafal di surat Aljin Nah di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke surat baru Oke baik anak-anak Umi Nah silahkan dipersiapkan Al-Qur'annya di yuka surat Aljin Nah tujuan kita belajar surat Aljin ayat ke 26 sampai ayat ke 28 adalah Agar kalian bisa mengetahui bacaan surat Aljin ayat ke 26 sampai ayat ke 28 Dan selanjutnya agar kalian bisa melakfalkan dan juga bisa menghafalkan surat Aljin dari ayat ke 26 sampai ayat ke 28 Nah anak-anak Umi Silahkan dibuka Al-Qur'annya Jika sudah dibuka Nah diperhatikan bacaan Al-Murali baik-baik Mulai mulai ya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat ke 26 Alimul ghaibi pala yuzhiru ala ghaibihi ahadah Alimul ghaibi pala yuzhiru ala ghaibihi ahadah Alimul ghaibihi ahadah Alimul ghaibi pala yuzhiru ala ghaibihi ahadah Ayat ke 27 Illa manir tabomir rasulin fa'innahu yasluku min bayi yadaihi wa min khalpihi rasodah Ya lagi Illa manir tabomir rasulin fa'innahu yasluku min bayi yadaihi wa min khalpihi rasodah Illa manir tabomir rasulin fa'innahu yasluku min bayi yadaihi wa min khalpihi rasodah Ayat ke 28 Atau ayat yang terakhir Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim Wa ahalpohi yasluku min bayi 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 yasluku min Nah anak-anak ini itu tadi bacaan surat arjim dari ayat 26 hingga ayat 24 Silahkan dihafalkan di tulang-ulang bacaannya agar kalian kita hafal Nah semuanya ingatkan kembali untuk selalu merojahat ayat yang telah dihafalkan sebelumnya Semangat dengan kapal Al-Quran Semoga selalu informasi kalian bisa memberikan makhluk kata indah untuk orang tua Semoga Allah selalu mempermudah kalian dalam kapal Al-Quran Semangat anak-anak ini yang selalu berlaku Dan menelitakan desa juala usaha dan kapira Akhirnya salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh